Halo Bang, kali ini kita akan membahas soal TPS Bahasa Indonesia. Kita lihat soalnya, gagasan pokok sebelum kedua paragraf di atas adalah... Oke, bisa dibaca dulu teksnya. Setelah dibaca, bisa kita simpulkan bahwa teks ini membicarakan tentang globalisasi. Kalau kita lihat di paragraf pertama, topik gagasan pokoknya adalah globalisasi menjadi tantangan bagi kita semua. Terus kita lihat di paragraf kedua, kita lihat ini banyak membahas tentang dampak globalisasi kebudayaan tradisional melalui mengalami erosi dan sebagainya. Nah, terus yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf sebelum kedua paragraf ini. Jadi, seperti biasa yang kita tahu, biasanya dalam sebuah teks, paragraf awal atau paragraf pertama itu pasti membahas kayak definisinya. Misalnya yang kita bahasakan adalah globalisasi, berarti definisi globalisasi, terus gambaran besarnya, gitu-gitu. Nah, itu bisa kita sebut sebagai konsep. Jadi, gagasan pokok paragraf sebelum kedua paragraf ini adalah konsep globalisasi. Jadi, jawabannya yang B. Kalau kita lihat pilihan yang lain, yang lain nggak ada membahas globalisasi ya. Padahal dari dua teks ini, dari dua paragraf ini, memang yang dibahas globalisasi. Terus, kita lihat yang E, dampak globalisasi. Sedangkan itu sudah dibahas di paragraf yang ini. Nggak mungkin di atasnya dibahas juga, ya kan? Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, sekian untuk salah kali ini. Tetap semua.